Begitu dilihat ke arah kanan, ternyata disitu ada sosok laki-laki dengan rambut yang berantakan, nempelin kedua tangannya ke jendela itu, sambil nempelin mukanya. Sampai jumpa lagi di jenggotan, jengratu golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, mari kita berbagi cerita. Kenapa kita jadi fun begini ceritanya? Apakah anda icu-icu jadi agak fun hari ini? Cerita misteri, itu gak perlu diserem-seremin, gak harus serem, ceritanya udah serem. Oh, karena kualitas ceritanya? Bisa jadi. Oke, seperti yang akan saya bacakan pada malam hari ini atau di episode ini, ini ceritanya tuh bukan kiriman, tapi lebih ke saya diceritain. Sama temen, yang kebetulan tuh kita beda kampus, tapi jurusannya sama. Oke. Fakultasnya teknik. Nah, jadi ini ceritanya di tahun 90-an kebayang lah. Vibes kampus 90-an. 90-an. Yang dimana kalau mahasiswa teknik, apalagi teknik sipil itu, kalau mereka ada tugas menggambar, itu mereka pasti larinya ke studio gambar. Belum ada AutoCAD zaman dulu. Iya, iya, iya. Harus pakai kalkir kan? Nah, ada nih mahasiswi teknik sipil, namanya itu Dini. Dini. Nah, dia itu pada saat di pertengahan semester, dia itu sakit bro. Sakit. Sakit, dirawat di rumah sakit hampir dua bulan. Hampir dua bulan. Gak sembuh-sembuh. Gak dijelasin penyakitnya apa, cuman yang jelas, kita tahu bahwa mahasiswa teknik itu tugasnya banyak banget, ya kan? Banyak. Jadi otomatis Dini ini ketinggalan nih tugas-tugasnya. Oh iya. Begitu Dini keluar atau udah sembuh keluar dari rumah sakit gitu kan, Dini ini ketinggalan banyak banget nih tugas dari dosen. Akhirnya, Dini itu ada niatan buat kejar ketertinggalan dengan ngerjain semua tugas kuliahnya. Pada saat libur, hari minggu. Oke. Singkat cerita, sore hari, Dini itu pergi bro ke studio gambar. Sore-sore hari minggu tuh. Dia datang ke kampusnya, ke gedung studio gambar. Kebetulan studio gambarnya tuh ada di lantai dua kan? Lantai dua. Lantai dua. Oke, gambar di sana. Dan udah mulai lah, udah mulai gambar itu. Dia gambar dari sore sampai, oh pokoknya tugasnya banyak banget, sampai gak berasa. Sampai di jam sembilan malam, gak berasa dia. Gak berasa. Dari jam empat sore sampai. Saking lemburnya. Saking lemburnya. Jam sembilan malam. Pastoran. Terus, sembilan malam itu belum selesai loh gambarnya itu. Dia masih harus finishing. Gambar kernian-kernian gitu. Ya, yang ketiga detailing. Detailing. Asal teman-teman tahu, kalau misalnya di studio gambar itu, mejanya tuh besar dan dia tuh agak miring. Oh iya. Agak miring. Nah, terus kalau kita mau detailing, itu di ujung mejanya, itu ada kayak lampu portable tapi nempel di meja gitu loh. Yang buat ini ya, becar stack gitu kan. Lampu. Iya kan. Jadi kalau kita mau gambar kecil-kecil di mana, tinggal diarahin gitu kan. Oh iya. Dia gambar tuh detailing. Udah malam banget jam sembilan kan. Oh. Pertama sih gak ada yang aneh. Lanjut ya. Sampai akhirnya jam sebelas malam. Dia masih belum selesai. Terus dia. Hmm. Gambar. Sampai si Dini ini terganggu dengan suara yang ada di sebelah kanannya. Jadi sebelah kanan itu, di studio gambar, ada jendela tuh banyak banget. Oh iya, bisa bayangin. Boleh di jendela, jendela, jendela di ruangannya. Dini ini fokusnya terpecah karena mendengar suara ketukan dari jendela di sebelah kanannya. Di luar. Di luar. Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Dek, tek, tek, tek. Awalnya Dini gak mengiraukan itu. Tetap gambar. Sampai akhirnya Dini sadar. Dini kan di lantai dua. Iya. Nengoklah Dini kan. Iya. Ke arah kanan. Arah jendela. Begitu dilihat ke arah kanan, ternyata disitu ada sosok laki-laki dengan rambut yang berantakan. Iya kan? Nempelin kedua tangannya ke jendela itu. Sambil nempelin mukanya. Oh iya. Nempelin ke kacanya itu bener. Dan matanya itu ngelirik ke kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak lagi nyari orang. Ada orang gak disini. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Iya. Kalau Anda ada disana, Anda ngapain? Kayaknya lari deh. Enggak. Si Dini gak lari. Karena apa? Dini memang panik pada waktu itu. dan takut ada sosok hantu yang ada di luar jendela ngelirik kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak lagi mastiin ini di dalam ada orang apa enggak. Dini panik dan gak berani teriak. Tapi dia nangis. Nangis tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Karena si Dini gak mau nih. Ada suara yang men-trigger makhluk itu. Itu logikanya Dini. Sehingga ketika Dini dalam posisi ketakutan, Dini refleks nutup lampu mejanya pakai tangannya. Gelap. Jadi gelap kan? Jadi gelap. Karena Anda tahu gak sih cetrekan lampu apa namanya itu? Saklar. Saklar lampunya. Saklar lampu meja. Itu ada di depan mejanya. Mejanya agak besar jadi dia harus muter. Muter. Dia nutup. Dan by the way makhluknya masih disitu loh. Iya. Jalan dia pelan-pelan ke depan meja. Abis itu klap. Mati. Lampunya mati. Dia lepas lampunya pelan-pelan sambil ngeberesin gambarnya. Gambarnya tadi. Ngeberesin pelan-pelan gitu. Supaya tidak men-trigger makhluk yang ada di luar. Enggak memancingnya. Sekali lagi makhluknya itu masih ada loh. Oke? Iya, iya. Tidak memancing makhluk yang di luar terus habis itu sudah selesai kan? Dalam kondisi yang sangat panik dan nangis Dini keluar dari ruangan itu sambil tiarap. Merangkak. Biar gak kelihatan. Iya. Itu logika Dini kan? Iya. Dia buka pintu pelan-pelan dia keluar dan pintunya ditutup. Dan ketika berjalan dari lantai dua ke lantai satu Dini tetap tiarap merangkak dia. Luh. Karena bener-bener gak mau kelihatan ada suara gitu loh. Oh iya. Iya kan? Dini merangkak sambil bener-bener nangis tanpa suara gak tau harus ngapain. Ketakutan pasti. Ketakutan. Pokoknya pengen cepat-cepat buru-buru keluar dari gedung itu. Sialnya Dini itu kan bawa mobil. Mobilnya itu diparkirin di samping gedung studio gambar itu yang posisi mobilnya itu di bawah jendela yang ada makhluknya itu. Kebayang ya? Iya, 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 iya. Kebayang ya? Iya, iya, iya. Begitu Dini keluar gedung Dini lari. Nah tapi begitu Dini itu agak nengok ke atas udah gak ada siapa-siapa bro. Gak ada orang. Berarti fix itu hantu kan? Iya. Iya kan? Dini masuk ke mobilnya dan pada saat Dini masuk ke mobilnya berasa kayak ada yang masuk. Berasa kayak ada yang numpangin. Oh iya. Kita semua pernah naik mobil kalau misalnya ada yang numpang kan pasti nyut gitu kan? Oh iya. Dini ngerasain itu. Oke. Dini udah feeling bahwa makhluk itu ada di belakangnya. Oh iya. Dini gak mau sama sekali buat nengok ke belakang. Wajar dong karena emang bener-bener takut kan? Iya. Tapi sialnya lagi ketika kita ingin mengeluarkan mobil dari parkiran kita kan harus mundur dulu. Iya. Dan kalau mundur kita harus ngeliat sepion atas dong. Iya. Yang dimana itu nyorot ke belakang kan? Hmm. Dini bener-bener bimbang dan Dini coba menenangkan diri dengan bilang gini Maaf ya jangan ikut pulang Dini gak ganggu sambil nafasnya diatur setelah nafasnya stabil Dini lihat ke kaca spion atas. Dan untunglah gak ada apa-apa. Wodini langsung mundur langsung tajap gas saking paniknya sampai nabrak you know cone cone parkir. Oh iya. Sampai nabrak itu pokoknya bodo amat langsung keluar kampus. Oke. Besoknya hari Senin Oke. Dini ngampus nih. Dini ngampus. Ketemulah sama temannya yang namanya Mika. Mika. Kebetulan nih Mika di malam itu di kampus tapi gak di studio gambar si Mika ini di BEM. Oh iya. Jadi pas lewat di mobil Dini lewat BEM di malam itu Mika tuh melihat si Dini terus nanya Din kemarin pulang bareng siapa? Iya kan? Hmm. Terus si Dini pikirannya langsung ke makhluk itu dong. Iya. Diceritainlah kejadian malam itu ke Mika. Hmm. Cerita-cerita-cerita-cerita setelah itu si Dini mencoba menenangkan diri si Dini tapi gak apa-apa kok mencoba tegar dia ya. Mencoba tegar gak apa-apa kok aku udah pastiin bahwa di belakang gak ada siapa-siapa. Hmm. Terus si Mika bilang yang pulang bareng lu posisinya gak di belakang tapi di jok kiri. Wow. Itu sejak saat itu si Dini kalau dia berangkat ke kampus pulangnya pasti ngajak temen. Oh. Dan itulah yang terjadi pada Dini pada saat dia pengen banget mengejar ketertinggalannya untuk ngerjain tugas. Iya. Alhasil sebetulnya tugasnya sih pada akhirnya selesai ya. Selesai. Cuma apa namanya si Dini tuh harus menjelaskan ke dosennya perihal kejadian malam itu. Wah. Biar dosennya ngasih toleransi. Jadi begitulah cerita yang diceritain temen saya waktu berkampus di salah satu kampus terbesar di Jakarta. Wow. Iya. Serem sih itu ceritanya. Gak bayangin ya masih gambar tengah malam masih yang tugas sendirian tau-tau dilihat tidur gitu. Lantai dua bro. Lantai dua. Diketuk dari lantai dua. Tolong. Itu ada dua kemungkinan. Si makhluk itu emang tinggi. Atau makhluk itu melayang. Iya kan. Cuman itu doang. Iya. Untung Dini tuh ceritanya ke temen ceweknya. Kalau cerita ke temen laki-lakinya gitu kan. Itu pasti dijadiin taruhan itu. Oke. Ini saya tanya tinggi apa? Melayang. Ayo. Sepuluh ribuan sama gue. Ya gitu. Ya jadi itulah temen-temen cerita dari salah satu kawan kita yang sebetulnya saya sendiri deg-degan. Sorry kalau misalnya ceritanya tadi agak berblit-blit karena memang saya takut banget. Bukan karena setannya tapi karena emang relate. Saya juga maswa teknik soalnya. Tapi untung sudah lulus jadi terhindarlah dari perhantuan-perhantuan ini. Ya itu tadi cerita dari temen kita yang sudah mengirimkan lewat Bro Adam ya kan. Tapi terima kasih loh. Ceritanya cukup ini ya. Serem sih. Iya buat temen-temen juga yang mungkin terkadang lembur tugas di kampus sendirian kalau bisa ajak temen lah. Jangan sendirian. Takutnya sih bukan bukan yang yang itu justru lebih mencegah kejadian-kejadian yang lebih masuk akal. Begal. Begal dan sebagainya. Jadi tetap lah ingat pesan Bang Nabi ya kan. Iya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya tapi juga karena ada kesempatan. By the way itu tagline acara lain. Kalau tagline ini kan dunia bukan cuma tempat bagi manusia tapi juga bagi mereka yang tak asat mata. kejahatan terjadi